heheheheh no 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 heheheheh 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 no 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 heheheheh heheheheh us positif nih aku yakin gis nani mae gis nani mae jelasin okeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya proja taylor hari ini saya akan review video lagi ya seperti video video sebelumnya sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel projek taylor jangan lupa subscribe channel projek taylor dan jangan lupa like komen share untuk kalian yang pengen ticap ketinggalan informasi silahkan hidupkan loncengnya oke mantap ini saya monten pada malam hari ya suara agak lirin ini orang pungok-pungok ya mengingat malam hari kita harus menghargai datangga sekitar seperti itu ya dan untuk kalian yang belum ngopi silahkan mengopi ben pikiran eki orang mumet ben bisa berkarya bisa bekerja dan bisa yang lain-lain bisa melakukan hal yang positif enak aura enak oke jangan lama-lama ya kita langsung saja lihat videonya mohon maaf ini laptop saya lagi error sinyalnya tidak keluar jadi videonya saya pindah di HP tapi tidak berpengaruh tidak berpengaruh dengan hasil di video pertama di video pertama itu tadi adalah video yang pertama guys ini ada lagi-lagi ada video jamet ini memang mempunyai ciri khas seperti saya video yang pertama kali upload ya saya pertama kali upload itu video jamet menerukan jamet ternyata menerukan jamet itu tidak semudah apa yang dibayangkan guys oh ye walaupun mungkin kalian eee pernah bilang kalau jamet itu norak tapi jangan salah gerakannya itu emang bener-bener sulit guys itu merupakan karya yang menurut saya memang josh lah seperti itu kita lihat komentarnya oh sebelumnya sebelum kita melihat komentar kita style eee biasanya kalau kita gak tahu siapa yang menamakan jamet ya pasti ya ciri-cirinya itu satu lagu dangrut yang beatnya cepat setelah 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 yang kedua ini pasti rambut yang enak seperti itu nah ini kita bisa lihat rambutnya 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 itu rambutnya itu rambutnya itu rambutnya itu lurus kayaknya ini dineboulding dan celananya itu sobek-sobek bajunya itu oversize guys oversize dan untuk cowok-cewek cewek-cewek maaf cewek-cewek yang kalian suka cewek-cewek yang kalian suka cewek suka sama cowok yang rambutnya eh yang kaosnya oversize hitam bajunya dan rambutnya lurus ini mungkin bisa menjadi rekomendasi ya kita lihat saja langsung komentarnya ada yang berkomentar tentang tarian penjemput maut ini memang aneh-aneh ya oke kita lihat lagi komentarnya yang kedua itu level bahagia itu berbeda iya memang level bahagia itu berbeda bahagia seseorang itu memang berbeda-beda ya guys oke lanjut lagi indahnya pesona indonesia ya emang indonesia ini berbagai mantan suku budaya jadi kita harus saling menghargai ya guys saling menghargai ini ini lanjut lagi ini saya membaca komentar ya guys yang merah kira-kira fans MU apa fans makipul ini bisa komen-komen untuk kalian percinta MU ini termasuk fansnya atau tidak ini bisa komen di bawah ya ini oke kita lanjutkan itu tadi adalah video jamet yang menurut saya goyangannya itu mempunyai ciri khas memang ya saya mencoba itu sangat sulit mungkin kalian yang melihat bisa lihat video saya yang pertama saya itu video pertama itu goyang jamet guys oke lanjut di video selanjutnya ini 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 aduh rosy kemarin udah pensiun ini ini mungkin rosy ketika ngontrak di pasar ya samping pasar ini mungkin rosy spars lagi ngontrak di samping pasar ini wajahnya memang wajahnya memang wajahnya ini memang mirip seperti rosy guys wajahnya ini memang mirip seperti rosy ini kemarin kan rosy pensiun ini mungkin rosy setelah pensiun membeli cilok ataupun pangkal di pinggir pasar mungkin seperti itu wajahnya memang mirip guys ini ayo kita lihat langsung saja ya komentarnya ini ini ada yang berkomentar rosy kok jadi cacingan gitu ya hahaha mungkin mungkin ini versi imitasinya guys jadi sering setelah pensiun ini rosy kebanyakan makanan tercabur dengan micin jadi menjadi kurus seperti itu mungkin seperti itu ya hahaha kita next rosy waktu masih dagang sekolah di flyover TV hahaha hahaha ya memang ada yang ada yang komentar-komentar ada yang ada yang kita coba sekali lagi ya putar videonya kita 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 katakan alesino rosy wajahnya 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 dia 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 tapi menurut saya ini wajahnya memang mirip mirip loh wajah ini memang mirip kayak rosy mungkin aku mau lah setelah rosy pensiun dia menikmati masa pensiunannya dengan nongkrong di perempatan pasar mungkin aduh oke langsung saja ya kita next lagi videonya ini 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 ada kita ulangi kita ulangi lagi videonya apa 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 tiktok ini kan itu ini ini memang aneh-aneh ya guys ini mungkin dia ingin viral jadi tiktok kan di atas genteng tanpa tahu resikonya guys iya ini ini positif aku yakin ini ini jelas kalau orang lain langsung kau nyulami langsung kita lihat langsung ya videonya kita lihat komentar-komentarnya guys bapak 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 jelas aduh aduh sakitnya gak seberapa tapi malunya bisa seumur hidup ya jelas lah videonya viral ini jelas 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 itu pasti dibulis pasti ini kalau tiktok tiktoknya jelas 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 ini ada yang berkomentar lagi guys itu adiknya dibilangin kalau main tiktok yang bener aja kasian tentu gentengnya iya memang yang lebih kasian itu bukan orangnya gentengnya tidur seperti ini guys sudah jelas itu ada ujung-ujung udang ya banjir di latar yakin banjir jadi saya sudah jelas tidak mau oke lanjut saja videonya apa 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 ini ini ada mas ini 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 saya sudah yakin dia mencoba mematakan dua batu batai mencoba mematakan tapi tangannya tambah lorok ya apa ya di setting city atau di pilih itu mungkin dia yakin tapi orang terlalu pede yang ini ini kan tangannya tambah lorok guys ini tangannya tambah lorok malah bisa bisa tinggal di pemakan tatu ini gagal guys gagal tumpuk lorok gaya ini gaya ini ditumpuk lorok rasi cici ya ini terlalu sombong ini oke kita kita lihat ya komentar-komenternya kita berpikir positif saja mungkin mas-masnya itu tadi kuat tapi batu batanya yang emang berkualitas super mungkin seperti itu jadi mas-masnya tadi tidak bisa menguncurkan batu bata tersebut mungkin ya kita harus berpikir positif kenapa yang mecah yang mengganggu gudulannya malah bisa mecah itu memang aku salah fokus guys salah fokus ya ya saya tidak bisa menyebutkan namanya mungkin anda bisa lihat sendiri mungkin kalau mecahkannya pakai itu mungkin bisa pecah mungkin mungkin ya kalau saya pakai tokang ke dua sepak nyolong itu apa 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 ini yang menurutmu dia dia pakai celana dalam atau tidak kalau menurutmu gimana ini bisa dikomen di bawah ya kalau menurutku itu ya mungkin pakai tapi dia juga tidak tahu saya juga tidak tahu seperti itu kekuatannya terkumpul di otom ya iya ini semua orang terfokus pada itu ya pokoknya itulah terfokus pada itu itu ini komentarnya itu full jadi dia tidak fokus di batu bada tapi pas dia berdiri ya itu itu tadi adalah video dari saya review video dari saya proja taylor untuk kalian yang request silahkan komen di bawah oke tidak usah berlama-lama lagi ya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel proja taylor dan jangan lupa like komen share jangan tolong loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari proja taylor oke selamat malam